Alhamdulillah sadayana, emak sekarang udah di kampung lagi. Seharian main di jatimpak, emak jadi lapar pisan. Pengen masak apa ya yang enak-enak? Eh iya ya, kemarin masih punya terong hasil panen siwa entur. Kita masak sayur terong aja yuk sadayana, mumpung ada si mbak yang bantuin. Kita bikin terong bumbulo deh, kayaknya enak pisan yuknya. Kita naik rambak kameramen mah, nungguan deh anak. Aduh di punggung, di punggung! Wah, wapun! Wah, wapun! Wah, wapun! Nah, bahan-bahannya mah gampang. Ini ada potongan ayam, terong, wortel dan daun bawang sama tahu tempe. Jangan lupa siapin kelapa, bakal bikin santan gurih. Sementara bumbu-bumbunya teh pakai bawang merah, putih, ketumbar, kemiri, gula garam dan bubuk lada. Sok hayu atugaskun, mah udah lapar. Terongnya kita potong agak gede, sementara tahu tempe dan ayamnya bisa potong dadu aja. Terong ini ya, bukan cuma enak tapi juga bergiji. Bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah diabetes dan mengurangi risiko kena kanker. Cuma yang uniknya, meski sering diolah jadi masakan sayur, terong ini teh aslinya buah-buahan. Sama kayak timun, tomat, paprika dan lainnya yang sering dikira sayur. Nah untuk bumbunya biar emak aja yang ngulek deh, kasian sih mbak tuh udah nungguin emak dari tadi. Sok bikin santan aja mbak yang gentel ya. Mbak, tadi kan mbak udah nunggu emak lama tuh. Sekarang biar emak yang masak ya, mbak tunggu disini sambil mered santan ya. Meres, bukan mered. Aduh! Gak pake lama lagi, langsung tumis aja bumbunya. Uh, harum pisen. Biarin ampe randa coklat tuh lah ya. Kalo bumbu udah mateng, masukin deh potongan ayam, tahu dan tempenya, tumis lagi sampe mateng. Nah, lanjut lagi masukin terong sama wortelnya. Boleh, disusul sama santan kentalnya juga. Aduk sampe santannya mendiri supaya santannya pulen alias gak pecah. Udah ngebuh hasup nak, tanda masakan emak udah mateng. Aduh, ayo makan. Sada ya, nak. Nih, sayur lodehnya udah mateng. Sekarang kita mau makan, mau botram. Aduh, seharian emak sampe lupa makan diajak makan di restorante. Emak yutnya teresep. Mending pulang ke rumah, masak sendiri lebih puas. Yuk, tambah lagi, Sada Yana. Selamat makan ya, Sada Yana.